hai 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 masih ada program follow-back belum bisa Mas masih kena shadowband ini Mas kan tiga bulan masih jadi live gua tuh cuman bisa dilihat beberapa maksudnya orang-orang yang deket aja sirkos kalau deket enggak buat luas jadi kalau gua lagi ngelih apa gimana gitu siarannya notifnya enggak ke semua orang terus ya gitu lagi masih dibatasi Hai info katanya Mas Boy dapat bus dari pusat apa bener Mas dapat bus dari pusat-pusat mana nih pusat kudus Enggak bisa enggak-enggaknya besok suatu saat kalau gua pas kembali gitu kan ke Bapak terus gue bisa menunjukin ke pagi Pak ini loh Mas Rian udah punya delapan bis walaupun bisa tua-tua gitu jadi gua tuh ada kebanggaan tersendiri Mas gak nyusahin beliau terus itu aja sih impian gua makanya 8bis ini sebuah terintisan gua bang Mas gimana kabar Paji baik-baik aja Maya Clara Assalamualaikum Waalaikumsalam di was jenfo lo deh eh udah ada ding udah tak follow siap Hai berarti saya deket dengan masih Hai mas gak main ke Malang Mas main tuh deket-deket aja Mas Mas gak main ke Bekasi apa Mas gak main ke Cikarang gak main ke Jakarta gitu gua di Cawang suruh main ke Malang kamu bagaimana sih bohong berarti Mbak Marisa Marisa ngapain ngomong apa Marisa enggak pernah bohong Mas mungkin dia misi minsinformasi karena gua udah lama banget nggak ketemu dia juga lewat telepon-teleponan aja Mas kapan bikin konten lagi lah ini konten nggak boleh lihat ikan herap Mas tadi katanya kena sedobanku kalau cewek langsung bisa nggak tahu mungkin dia nggak termasuk sirkel sedobanku Hai pengen ketemu Mas pengen sharing ayo ke Bekasi Mas air kenapa ada apa dengan air kok air kenapa salam dari calsel bang siap Mas Kalimantan Hai mas pandang kamu terhadap Israel-Palestin sama kayak kamu kita mengutuk mengecam semua ketidakadilan yang menimpa Israel apa yang menimpa negara-negara Palestina Israel tapi gua nggak ngedukung buat ngeboykot Mekdi Mas enggak enggak Hai make di di Palestina itu bagi-bagi air Mas bagi-bagi makanan juga di Israel juga bagi-bagi makanan juga karena emang dia ada disono lagian lu pada gampang banget gampang banget boykot-boykot mas-mas orang nyari kerjaannya udah susah Mas lo pengen tahu kalau meg di lagi buka lowongan lu tahu yang ngantri kerjaan lowongan pekerjaan itu orang-orang Indonesia semua boy ngantri ampe segitu itu berjubel pendapat kerja lu enak aja main ngecap boykot-boykot kalau tutup Hai matiin rejeki berapa ribu orang lu aneh-aneh aja nggak usah begitulah stop 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 boykot-boykot itu yang kerja saudara-saudara lu semua Mas saudara-saudara lu seiman sebangsa setanah air Hai maneng hati-hati untuk buat parwis aja itu ntar nggak ikut berangkat ke Palestina Mas ngapain kayak gua nggak ada kerjaan aja dibantuin dengan doa lu nggak kasihan sama pegawainya Mas iya emang sumpah simpel banget caranya selu yang bikin ribet kan hidup itu kan emang simpel Mas yang bikin ribetkan kalian sendiri pasti nomor tadi sampai tak tunggu pulang Indonesia kapan lu ketendang orang dari Korea gua udah punya tempat buat lu di sini Mas Rian salam silatulam Oh siap Mas Waalaikumsalam Mas jangan lupa ya kalau ada dana lebih Mas bikinin poster spanduk saya Mas buat caleg DPR RI saya nggak ada dana makanya saya bilang nih buat teman-teman yang ada di Jepara Demak Kudus kalau kalian ada dana lebih bikin ini spanduk yang 60ribuan Mas taruh depan rumah jangan lupa coblos siapapun presidennya calegnya Rian Mahendra nomor urut partai sembilan eh partai nomor sembilan PKN nomor urut satu Mas itu RMA 04 Oh iya lagi kontrak pariwisata Mas tapi lagi perbaikan kemarin selang turbonya semuanya lagi gua taruh di tempatnya Mas Ali dulu besok gua kesono kesana ke pariwisata DPR RI Mas iya DPR RI tergantung lingkungan Mas aku jadi juga simpel lagi bonggong di sekitar pemalaman Moga hadir Mas siap besok aku ke Semarang buat ini apa namanya buat ke tempatnya pariwisata kemarin selang turbonya eh selang turbo panggung turbonya bermasalah Hai sekalian pengen gua romba 04 kalau udah selesai kontrak pariwisatanya pengen gua rombak buat dalamnya tuh interiornya Mas biar ini biar buat jadi pariwisata ntar pariwisatanya mungkin ntar bakal gua taruh di Bandung satu di Jakarta satu atau mungkin ntar di ada Moko juga nyaranin di Solo Mas kasih satu gitu ntar kalau ada penambahan armada gua taruh juga satu jadi bisa jalan semua menghasilkan semua Mas backup tentang paling udah tadi Hai besok pariwisit jam berapa Mas mungkin agak sorean kalau enggak malam di Garut ya pariwisata paling enakan gitu Mas disebar-sebar misalnya ntar punya satu di Bandung satu di sini Bandungan temen juga banyak terbisa dititipin terus di sini Jakarta ntar gua taruh di Perkuningan satu lagi mungkin di Tahu Mangu apa dimana pada Jogja gitu kan bisa kalau misalnya gua masih pengen nambah bisa lagi cuman nanti mungkin Desember sebelum Natal dan Tahun baru Desember terus ya gitu tapi buat wisata akapnya udah cukup ini aja dulu belum stabil juga soalnya dunia perakapan Alhamdulillah Solo kejata pariwisata ya itu kan rencana sih Mas angan-angan soal realisasi apa enggak tergantung Allah Mas tugas kita akan cuman berencana dan meminta ya kan kalau yang ngasih belum ngasih naik di Subang bisa enggak paling menunggu saling latihan Oh siap Mas bikin HS mas biar kencana Kencana emang basicnya disitulah gua kan enggak ada basic HS Mas udah udah pernah live tiktok belum siapa tahu dapet saweran buat beli rokok dan kopi udah Mas kagak ada nyawar gua Mas gua nge-live tiktok dapet kembang pernah gue nyairin sampai 200 ribu Mas pernah 300 ribu pernah Solo rame Mas iya makanya gue bilang di Tawang-Mangu kan mungkin di daerahnya siapa itu tempatnya Moko atau di tempatnya Mas Adi itu atau di tempatnya mertua gua kan kalau ada parkiran nggak papa berisata jalan semua jadi efektif gua ngeliatin ini hari akap emang lagi lesu banget semua enggak cuman kita aja kalau pangkalan pangkalan tuh bis pada perpal pewa apa aja perpal 234 Hai Bandung titipin bahasa Allah kita doakan jadi ada di Solo masih tanya dari pertama satu-satu dulu misalnya Bandung tertaruh satu di Jakarta taruh satu di kuningan gua sih Jakarta itu gua dibilang Marisa ntar kita nunggu kantor kuningan kita jadi itu kan space di sebelahnya itu kan bisa buat garasi bis jadi ntar ditaruh tongkrongin bisnis wisata disitu bisnis kita 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 taruh di situ begitu jadi ntar Jakarta ada Bandung ada jadi nyebarlah mana-mana nggak papa nggak kelihatan banyak cuman yang pentingan cuannya ada Mas bisa ada berapa Mas 8 Mas pedagangan juga masih 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 betul semoga Mas Rian dan keluarga sehat selalu terima kasih terima kasih siap Mas Terima kasih kembali saya yang terima kasih Mas ditemenin Hai kalau saya Paris nanti gimana sama kayak yang lain pasti kan simpel aja sih Mas branding jualan jalan udah Hai Mas bolehkah main kantor Bekasi sekali-sekali bantu boleh banget Hai boleh masuk dengan jadi garasi bis Hai apa sih Hai apa sih yang nggak boleh Mas yang penting kan jaringan Mas koneksi Hai Mas lu pikir apa alasan gua pengen jadi bukan pengen gua nyetujuin dicalekin buat DPR RI menurut lu apa tujuan duit Mas kagak Mas gua pengen punya imunitas gua pengen punya power di Komisi 5 yang berhubungan dengan transportasi power gua bisa buat ngejaga dunia transportasi Mas jujur aja gue pengen punya power pengen punya kekuasaan karena dengan begitu gua jadi bisa ngelindungi dunia transportasi semua para pengkerjanya semua pengusahanya semua teman-teman di jalan semua regulasinya itu aja tujuan gua Hai paham ya jadi orang menjadi DPRR itu bukan hanya karena untuk urusan politik Mas emang gua peduli sama politik gua sekolah aja mentok SMP SMA jasa gua buat daftarkan gua pakai persamaan Mas Hai paket C enggak gua nggak ngerti itu masih ngerti politik gua Hai cuman gua tahu satu di saat lu punya kekuasaan lu punya kuasa lu bisa ngelindungi orang-orang yang lu cintai Mas bisa ngelindungi dunia yang lu cintai hai 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 huni bales yang penting betul makanya dalamnya mau gua romba ntar 04 itu dalamnya tergur rombak tengahnya lampu-lampunya akan kalau dunia pariwisata tuh biasanya senengnya interiornya yang cerah tapi kalau itu udah selanjut gelapkan terpaling gua tinggal rubah sistem LED lampunya penerangan sama rapiin dikit-dikit terus gua kasih ya pernah peniktar jadi diwisata itu gitu